Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulur ini rumah Bapak Bami yang kemarin masih ada Walaupun diterjang banjir Untuk saat ini udah habis Karena Untuk aliran semakin melebar Ke timur ini Semakin melebar Ke timur Udah habis dulur Dan ini alirannya Tidak begitu besar karena Di Kebondeli Selatan sendiri udah jebol Dan airnya udah meluber Atau mengarah ke Dusun Karangwage Nyugosari Dan ini kondisi terkini Di Sumber Kacar Di sebelah selatan Terima kasih Belayu 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 long dadle ambles ini kaki saya itu kakasnya itu dalam sampai kayak gini jadi rumah yang berada di sebelah barat ini berkacar tengah kali ini sudah dilewati banjir yang mana ini adalah sebelumnya adalah jalan truk pasir ini jalan truk pasir sudah putus sudah putus ya apa mas kacau balu ini warganya yang punya rumah saat ini jadi kurang masih oh ngungsi dan mas sendiri warga sini ya jadi kenapa kok gak ngungsi barusan pulang oh barusan pulang ngungsi dimana di sumber hulu lapangan di lapangan sumber hulu jadi untuk di wilayah sumber kajak sendiri kalau malam kosong kosong di kampung mati kampung mati kampung keada itu kemarin sempat ada rumah disana mas iya itu yang dua hanyut yang dua hanyut berarti kena yang banjir tadi malam yang tadi malam gigisan yang air hujan air hujan yang putusnya ini ya lompatan lompatan oke terima kasih oke oke sama-sama mas lanjut lanjut jadi rumah ini kalau malam kosong karena karena khawatir dan kita bisa lihat sendiri sebelumnya disini terhalang oleh tanggul tanggulnya sangat tinggi ya lumayan tinggi lah tanggulnya untuk saat ini di depan rumah mereka sudah menjadi aliran kayak gini ini ya sangat khawatir ya oh iya jadi saya ingin menjelaskan kepada beberapa yang suka komentar gak baik gak bagus ya mohon perhatiannya pengertiannya seperti itu mas disini kita semua sama-sama manusia kita saling doakan saudara-saudara kita yang kena musibah jadi kalau komentar ya jangan terlalu negatif oke terima kasih oke dolar seperti ini kondisinya ya saya untuk saat ini berada di dosun sumberkagar dosa yang sebelumnya aliran itu jauh di barat sana ya di gunung mepet ke gunung sana akibat banjir yang besar kemarin ini membuat aliran aliran baru yang mana mulai dari dosun ke bondeli selatan itu habis tersapu banjir mulai dari jembatan sendiri tanggul yang jebol jembatan gantung yang putus semuanya terjadi kemarin di tanggal 7 Juli 2023 semoga banjir tidak terjadi lagi kalau melihat dari sistem cuaca untuk saat ini masih mendung gelur jadi diharap untuk selalu waspada bagi warga yang masih berada di banteran sungai lebih baik mengungsi daripada harus panik saat malam hari oke jadi warga itu pulang sementara dari pengungsian pengungsian karena mencari pakan ternak untuk diberi makan ternaknya yang mana untuk ternaknya sama juga diungsikan di atas tanggul sendiri disini ini sebelumnya banyak sekali kandang-kandang kambing mulai dari sini sampai ke sana itu banyak sekali setelah kejadian kemarin hewan ternaknya semuanya dievakuasi dan dititipkan di kandang tetangga di sebelahnya yang dipastikan aman oke terima kasih seperti ini kondisi terkini di dosun sumber kajar desa nyugusari kitabatan candipuro kabupaten lumajang jawa timur yang mana dampak dari banjir tersebut ini sangat ngeri semoga kita masih dalam lindungan Allah SWT dan ikuti terus channel juga saya akan update terus informasi terbaru mengenai aliran Allah terima kasih saya akhiri semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih